Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV XTEN sekarang. Tadi beberapa alternatif solusi sudah ditawarkan begitu ya, mulai dari pembatasan kendaraan pribadi hingga evaluasi perizinan industri. Tetapi bagaimana kemudian mendorong percepatan untuk pemerintah bisa melaksanakan ini? Ini harus seperti apa, Mas Densi? Sebenarnya kan ini semua diawali oleh kebijakan. Nah, untuk menyelesaikannya memang dibutuhkan power yang dapat mengkoordinasikan para kepala daerah dan membuat para kepala daerah itu bekerja. Kalau proses evaluasi pendegakan hukum itu dibuat sentralistik, daya jangkaunya itu tidak akan mampu menjangkau seribuan industri itu. Tapi kalau dibuat seluruh kepala daerah, baik itu wali kota, bupati, di sekitar Jakarta, bekerja melakukan evaluasi, itu akan berjalan cepat dan efektif. Karena dari mereka lah perizinan itu dikeluarkan. Oke, baik, baik. Nah, kemudian terakhir Mas Nirwono, tadi Anda sudah juga mengatakan bahwa pembatasan kendaraan pribadi dan lain-lain begitu ya, ini menjadi salah satu solusi. Tetapi memang dampaknya akan seberapa signifikan dengan hal ini, Mas? Ya, secara teknis memang kalau lihat dari peta tingkat kemacetan lalu lintas ya, dan juga polusi udara, itu semuanya dari sektor transportasi, itu tersebut dari semakin besarnya mobilitas. Terutama mobilitas kendaraan pribadi. Jadi, kalau kita ingin berkurang secara signifikan, tentu fokusnya saat ini adalah pembatasan pergerakan atau mobilitas dan juga pengendalian pergerakan kendaraan pribadi tadi, Mbak Sekia. Nah, ini harus menjadi tiga lanjut yang utama ya. Yang pertama, polusi udara yang sudah sangat buruk ini harusnya menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah. Ini kondisi sudah kondisi kritis ya, artinya kebijakan juga tidak bisa biasa-biasa aja. Kemudian, kalau ini menjadi catatan bersama, ini juga PR harus ditanggulangi secara bersama tadi. Jadi, Mas Insya juga bilang tugas dari pemerintah daerah juga, artinya pemerintah daerah tidak hanya DKI Jakarta kan, tapi pemerintah Bodetabek juga harus selaras penerapan kebijakannya. Dan yang ketiga, yang tadi saya katakan, masyarakat juga terlibat ini, Mbak. Karena bagaimana juga pengurangan mobilitas, kemudian perubahan gaya hidup, kemudian juga melakukan aktivitas yang berbeda. Di tengah kondisi seperti sekarang, harusnya masyarakat juga ikut dapat berkontribusi mengurangi polusi udara tadi. Apalagi, dari catatan sekarang, DINKES ya, DINKES Kesehatan DKI Jakarta mencatat dari Januari sampai Juli, angka penderita yang terkait dengan saluran penafasan, baik itu asma, ispa, kemudian yang paru-paru ya terkait itu, justru menunjukkan angka peningkatan. Kalau di Januari itu ada 100 ribuan, sekarang di Juli ternyata kurang lebih 110 ribu kasus ya. Artinya ada peningkatan yang perlu diwaspadai. Dan dengan demikian, terutama kelompok-kelompok seperti penderita asma, ispa, dan juga lansia, ini salah satu kelompok yang rentan dengan kondisi buruk ini. Tugas pemerintah adalah melindungi kesehatan dan keselamatan warganya. Kira-kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Nirwono Yoga, Pakar Tata Kota, dan juga Mas Denzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Terima kasih.